Para peneliti dari Universitas Tongchi di Shanghai, Tiongkok mengumumkan mereka telah menemukan alat pengambil sampel darah secara otomatis yang memungkinkan dapat mengungguli tenaga kerja kesehatan profesional. Alat pengambil sampel darah otomatis tersebut mencakup perangkat dengan panduan gambar inframerah dan ultrasonit yang dapat menemukan lokasi vena pada pasien dengan cepat dan aman. Juga dapat menghindari upaya penyisipan jarum berulang pada pasien. Meskipun banyak pemindai vena yang sudah tersedia di pasaran yang dapat membantu menunjukkan lokasi dan kedalaman pengguluh darah, mereka masih memerlukan tenaga kerja manual untuk mengumpulkan sampel darah dan menyuntikkan obat. Sementara dengan alat atau robot ini, alat tersebut secara otomatis memasukkan jarum ke pengguluh darah di bawah kulit pasien karena peneliti telah mengembangkan algoritmanya untuk menentukan sudut dan kedalaman injeksi yang ideal. Robot ini juga sangat bermanfaat untuk melawan pandemi COVID-19 karena banyak tenaga medis mengalami kesulitan menemukan pengguluh darah pada pasien saat mengenakan pakaian pelindung yang berat. Sebelum memasuki pasar, penemuan ini memenangkan banyak penghargaan di kompetisi kuira usahaan mahasiswa tingkat nasional dan juga lokal. Termasuk pernah dipamerkan juga di China International Import Expo atau CIAI ketiga tahun lalu. Duta besar Tiongkok untuk Mesir, Liao Liqiang mengumumkan pada minggu 7 Februari lalu Tiongkok akan memberikan sejumlah vaksin COVID-19 ke Mesir dan Arab. Liao juga mengatakan Tiongkok bersedia untuk memfasilitasi pengadaan vaksin COVID-19 di Mesir yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok. Melalui konferensi pers yang digelar secara online, Liao mengatakan langkah tersebut mencerminkan persahabatan yang mendalam antara kepala negara Tiongkok dan Mesir, serta perasaan tulus rakyat Tiongkok terhadap rakyat Mesir dan akan membantu Mesir mengatasi pandemi sejak dini. Tiongkok memberikan vaksin ke 14 negara berkembang dan akan memberikan bantuan serupa kepada 38 negara berkembang lainnya yang membutuhkan. Tiongkok juga secara resmi bergabung dengan akses global vaksin COVID-19 COVAX dan memutuskan untuk memberikan 10 juta dosis vaksin untuk itu. Tiongkok berharap adanya upaya bersama komunitas internasional dan semua pihak untuk mengambil tindakan nyata untuk mempromosikan pemerataan dan penggunaan vaksin COVID-19 di seluruh dunia dan memberikan kontribusi positif bagi kemenangan awal komunitas internasional atas pandemi. lebih dari 36,000 mobil Tesla Model S dan X di Tiongkok diajukan untuk dipulangkan kembali karena terindikasi adanya kegagalan pada layar sentuh. Mobil-mobil yang akan dipulangkan kembali tersebut dibuat antara 2013 dan 2018 yang diproduksi di Fremont, Kalifornia, dan kemudian diexport ke Tiongkok. Pada kegagalan layar sentuh, mobil Tesla ini dirasakan oleh penggunanya seperti dapat melakukan boot ulang sistem namun kehilangan akses ke tampilan dan kontrol layar sentuh sepenuhnya. Sementara, kegagalan layar sentuh menjadi masalah yang krusial karena banyak indikator kendaraan yang menyangkut keamanan pengendaraan diatur dalam layar sentuh misalnya akses kontrol dan sensor untuk parkir. Sebelumnya, kejadian serupa juga terjadi di Amerika Serikat di mana Tesla menarik kembali 135.000 unit model S dan X dengan masalah serupa. Musim bugur lalu, Tesla juga menarik kembali hingga lebih dari 48.000 kendaraan model S dan X di Tiongkok karena masalah suspensi dan sekitar 870 kendaraan menurut kemungkinan atau perusahaan. Perusahaan roket tersebut merupakan pengangkut komersial SQX-1 ke-2 yang dikembangkan oleh perusahaan luar angkasa swasta Tiongkok yang dicadwalkan untuk diuncurkan pada satu sembilan lalu tidak berhasil. Roket tersebut merupakan buatan Ice Space, perusahaan swasta Tiongkok pertama yang berhasil meluncurkan roket hingga orbit. Kinerja akormal teridentifikasi selama penerbangan roket yang lepas landas dari pusat peluncuran satelit Jiuquan di barat laut Tiongkok pada pukul 4.15 sore waktu Beijing. Pusat peluncuran pun menerangkan pada media bahwa penyebab kegagalan belum diketahui dan masih dalam penyelidikan. Sementara NASA Spaceflight.com yang membuat foto peluncuran roket tersebut menerangkan bahwa roket dalam masalah setelah meninggalkan kompleks peluncuran. Sekitar waktu Max Q atau tekanan udara maksimum pada roket selama penerbangan, asap mulai terlihat di bagian depan peluncur yang beberapa detik kemudian hancur dengan politik terjebakan di sekitar lokasi peluncuran. Seorang pakar WHO mengatakan bahwa pasar kewanan di Wuhan, Tiongkok mungkin berpotensi sebagai tempat penyebaran virus corona, namun masih tidak terbukti bahwa virus corona berasal dari tempat tersebut. Fadivit Datkov, salah satu bagian dari tim yang melakukan penelitian asal mulai virus corona di Wuhan, mengatakan bahwa kota Wuhan belum bisa dipastikan menjadi tempat virus corona berasal karena tidak adanya bukti. Dirinya menambahkan virus mungkin muncul di tempat lain, namun secara hipotesis tempat tersebut berpotensi sebagai awal penyebaran virus. Tim dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengunjungi beberapa lokasi di Wuhan untuk mencari asal virus corona, termasuk rumah sakit, tempat pasien COVID-19 di lawan selamat hap awal wabah, dan pasar yang terkait dengan infeksi klas terawal. Sebelumnya tim juga mengunjungi Institut Virologi Wuhan yang diduga telah membocorkan virus corona, namun hal tersebut dibantah oleh Datkov setelah kunjungan tersebut. Dirinya mengatakan institut tersebut terorganisasi dengan baik dan laboratoriumnya dilengkapi dengan sempurna.